Halo, selamat datang di Kampung Warna-Warni Malang. Eh, bukan-bukan, ini cuma bentuknya aja yang mirip memang Kampung Warna-Warni. Tapi saya sekarang ada di Busan, Korea Selatan. Dan ini adalah destinasi utama yang paling banyak menarik perhatian bagi para wisatawan mencenegara dan juga domestik ke Korea ini. Selamat datang di Kampung Budaya Gamcheon. Berlokasi di kaki Gunung Sahagu, tepatnya di lereng bukit di distrik Saha, kota Busan, perkampungan Gamcheon ini dihuni sekitar 3.000 orang. Susunan rumah berwarna-warni yang berundak-undak menjadikan Gamcheon dijuluki Macu Picu atau Santorininya, Korea Selatan. Nah, sebelum jalan-jalan, kita belajar sejarah kampung ini dulu yuk. Warna-warni kampung berbanding terbalik sama sejarahnya yang kelam. Dulunya, kampung ini merupakan tempat pelarian korban perang Korea. Mereka tinggal berdesakan membangun bilik kecil sebagai tempat tinggal. Namun, pada tahun 2009, pemerintahan setempat menyulap area ini menjadi pusat seni dan budaya. Kampung ini pun menjadi wisata populer di kota Busan. Wah, jadi gak sabar ya melihat langsung kampung ini. Langsung aja yuk kita berkeliling. Masuk ke kampung ini, kamu akan disuguhkan dengan beragam mural yang tergambar di bangunan sepanjang jalan ini. Tak hanya mural, di sini kamu juga bisa berkunjung ke museum, galeri seni, hingga melihat patung-patung unik yang cocok banget nih buat jadi tempat berfoto. Beberapa spot Instagramable menjadi favorit para wisatawan, seperti mural personil BTS Jungkok dan Jimin yang berasal dari Busan. Lalu, ada juga nih spot Little Prince and the Fox yang merupakan dongeng terkenal di Korea Selatan. Selain spot Instagramable, di sini kamu juga bisa menikmati makanan dan minuman di cafe-cafe dengan desain unik. Tak ketinggalan, ada juga pertokohan yang menjual beragam souvenir khas Busan dan Korea Selatan. Nah, buat kamu yang ingin perjalanan ke kampung ini semakin berkesan, kamu bisa loh menyewa baju tradisional Korea Selatan, Hanbok. Harga sewanya cukup terjangkau, berkisar antara Rp92.000 hingga Rp140.000. Banyaknya kegiatan mengasyikan tentu membuat wisatawan betah ya jalan-jalan ke sini. Yang datang pun gak cuma wisatawan, tapi juga dari mancanegara. Saya pikir di general, lihat ini sangat bagus. Bersambungan yang datang dari laut dan wang di sini juga sangat bagus. Dan semua orang yang saya jumpa sudah sangat baik dan berhubungan. Saya pikir ini sangat cantik, sangat warna dan bagus. Buat kamu yang lagi mau berwisata ke Korea Selatan, jangan lewatkan mengunjungi kampung Gamcheon ini ya. Kalau ke sini, kamu gak akan dikenakan biaya masuk, tapi kamu wajib membeli peta seharga Rp23.000 per orangnya. Tentunya, biar kamu gak nyasar dan melewatkan spot-spot unik di sini. Siapa yang sangka ya bahwa tempat yang tadinya kumuh dan jadi tempat penampungan para korban perang Korea berpuluh tahun silam saat ini mulai jadi destinasi wisata utama di Busan Korea Selatan dan menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Dari Busan Korea Selatan, Oktaviana Leandro Ando, RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.